assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada pastinya baik bukan dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya oke pertama-tama bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak tinggalan video-video menarik selanjutnya dan jangan lupa untuk kasih like juga ya guys Oke di video hari ini seperti biasa kita akan bermain game FC mobile lagi guys Oke di pembahasan pertama ini kita akan lihat dulu update terbaru dari Madridista saya yang mengatakan bahwa untuk Ligue 1 atau Liga Perancis sudah ada prediksi dari Madridista ya guys kita lihat pertama pemainnya yaitu Kylian Mbappe 97 LW ya untuk TOTS ya TOTS biasa ini dan yang kedua kita ada Savanir yang Cam 97 dan Donnarumma 97 Aubameyang yang 97 juga guys dan untuk yang 96 nya kita ada lima pemain ya di sini ada Lucas Hernandez berfusi sebagai LB Bulka ya penjaga gawang dari Nis ya 96 juga Hakimi sudah lama Hakimi sudah lama Hakimi tidak ada ya sekarang dikeluarkan menurut Madridista ya untuk Kart Hakimi 96 juga offernya lakazet dan todibo yang 96 selanjutnya yang 95 kita ada lima biji juga ya di sini ini ada yang pertama cm95 borri gawet dan dembele 95 RW ya ini Jonathan David juga Medina dan vt-nya 94 ada empat yaitu Golovin chardoniet les mel melau dan del castillo guys itu dia Ima Madridista mengatakan pemain-pemain yang akan keluar di TOTS Ligue 1 atau Liga Perancis itu itu pemainnya guys kita bisa lihat sendiri pastinya ada Mbappe ya ini baru pemain yang GG ya Mbappe dan ini baru kartu TOTS biasa guys baru 97 offernya ya rumornya yang ultimate atau yang UTOTS nya akan naik ya menjadi 98 dan 99 ya itu baru rumor guys dan kita nanti-nantikan ya dan icon sudah dirumorkan juga akan naik OVR sepertinya guys menjadi 98 dan 97 ini baru pemain Ligue 1 ya tinggal La Liga lagi ya yang belum besok kemungkinan besar adalah Liga guys dan selanjutnya ini dia untuk ikonnya ya sepertinya ya ikon acara ini guys ini seperti Gino lah ya untuk 98 ya prediksi dari Madridista juga desaili juga sudah lama card desaili belum tidak hadir ya di FC mobile kali ini dan robert pires LMS 97 petit 96 dan treze guet 96 juga guys ini GG ya untuk card Jinola Jinola yang 97 Hero saja sudah GG ya apalagi yang ini guys untuk OVR 98 nya dan petit juga ya sangat GG sepertinya ini kalau seandainya keluar card-card ini guys di FC mobile nantinya oke selanjutnya yaitu flashback ya yang dikonfirmasi juga oleh Madridista disini seperti Ben Yedder 97 ya sebelumnya di card tahun-tahun lalu 96 ya ada Kimpembe juga nanti guys dan yang terakhir ada Toliso ya untuk 95-95 ya ini flashback card-nya sangat menarik ya dan selanjutnya kita ada untuk starting line up atau squad sebelah terbaik ini menurut Madridista ya belum pikir ini ini bagi klik one kita lihat dulu dari keeper bulka ya Hakimi rb-nya Todibo dan Medina dan lb-nya itu Lucas Hernandez dan ini tengahnya yaitu ada Savanir Borgoid glass mellow dan tiga strikernya yaitu ada Kylian Mbappe pastinya Aubameyang dan Jonathan David guys oke ini starting line up dari Ligue 1 ya atau liga Perancis prediksinya dan juga ada berseluruhan saya lihat tadi di OX ya atau di Twitter ini untuk exchange-exchange pemain guys tapi sini belum dipersiapkan ya belum ada untuk bocoran pemain-pemain yang akan ditumbalkan guys ini kita ada untuk exchange 96-99 99 94-97 dan 90-93 ini belum pasti ya untuk exchange-exchange nya kalian persiapkan saja kemungkinan besar ada pemain 90-an seperti yang exchange kali ini guys pemain 90 11 biji itu itu sangat-sangat worth it ya daripada pemain yang bisa dijual seperti kalau exchange 96-99 ini harus ada pemain 97-97 nya kemungkinan besar ya yang bisa dijual kalau pemainnya kalau hadiahnya bisa dijual ini yang untradeable yang tidak bisa dijual guys Oke untuk persiapan kalian persiapkan saja untuk pemain 90-an seperti Clay Mas Cerano yang 90-an itu guys Oke ini juga ada untuk exchange-exchange sharing toots live ya ini yang akan naik over ya sesuai performa di dunia nyata ini pemain-pemainnya yang diprediksi oleh beberapa konten kreator dari X guys saya ambil ini untuk preparation untuk persiapan mencari cerminan yang akan datang ya Oke sepertinya itu aja untuk review-review atau preparation atau persiapan kita untuk TOTS yang akan datang guys kalian jangan lupa persiapkan untuk pertukaran OPR 90 saran saya ya dan jadi kita main satu kali guys karena saya belum naik ke jualan FIFA ya Oh malah ngeblank dia malah hijau selesai setelah hijau hitam ya oke masuk lagi ke gamenya kita melawan root ranas Oke saya bayar level pusen ya di timnya Oke saya sarankan untuk kalian untuk menyimpan ya pemain 90-an kalian yang tidak bisa dijual bisa juga yang bisa dijual Oke juga itu untuk exchange-exchange nantinya di event TOTS yang akan datang kemungkinan besar ya pemain-pemain itu yang akan keluar atau pemain yang 90-an 91 92 plus ya jalan simpan aja itu punya banyak guys kemungkinan akan ada exchange ya untuk pemain-pemain TOTS di minggu ke depannya minggu depan akan hadir TOTS 2024 kemungkinan yang akan hadir yaitu yang pertama ya sesuai Liga dulu ya di sini saya perkirakan untuk Bundesliga dulu yang keluar ya karena untuk potingnya ibu desliga dulu ya yang keluar saat ini untuk mempotting pemain-pemain Bundesliga ya di isport FC yang konsulnya kita juga bisa mempottingnya kes oke dan masuk ke matchnya ini saya nggak konsen ya bermain di pertama menit ke 18 menit pertama ini masih masih bisa direbut oleh tim lawan Oke power sudah kita santui-santui dulu guys sambil mengoceh di next event TOTS selanjutnya kita nikmati dulu untuk squad kita kali ini rencananya saya mau rombak squad guys kita jual-jual pemain ini tapi sayangnya sudah susah menjual ya para player di belahan dunia lainnya atau player di seluruh dunia sepertinya berombak-rombak squad juga guys dan melakukan panic selling ya banyak sekali yang mau jual saya lihat dari guys panic selling sudah terjadi di FC mobile ya tapi harganya akan turun nanti guys kalau banyak sekali yang mau yang jual ya oke luang oke langgaran sit olah wasit Aduh ini coba salah yes goal oke 1-0 kita unggul dan untuk pertukaran tadi kemungkinan besar ada juga ya pemainnya yang bisa dijual untuk pertukaran yang contohnya 90 sampai 93 94 sampai 97 TOTS biasa dan yang 96 sampai 99 itu icon kayaknya jadi untuk pemainnya jadi lebih besar lebih banyak untuk pemain 99-an itu kemungkinan ya kemungkinan pertukaran akan hadir di TOTS nanti guys oke oke itu dia ke parasilia ok aluh kegagalan dan untuk preparation selanjutnya saya sarankan kalian untuk menyimpan token-token yang ada di yang ada di event centurion sini guys seperti token-token dadu itu sepertinya akan dibawa ya ke event TOTS minggu depan ya event dadu ya yang token dadu yang kita putar dadu itu event centurion dan star point kalian sepertinya bisa ditukarkan ke token token ke token TOTS oke oke alah dua kali farasilia gagal ya oke sambil main sampai ngoceh ini sangat-sangat sangat tidak konsentrasi ya oke kita santai kita sudah unggul 1-0 oke sekali lagi untuk saya ingatkan untuk kalau setelah selesai event event centurion sekalian kalian mainkan terus ya untuk event centurionnya kemungkinan besar tiket-tiket yang ada di event centurion sini akan dibawa ke FC mobile TOTS minggu depan guys kemungkinan besar ya itu kita jaga-jaga aja dulu oke Aduh kita jaga-jaga dulu untuk persiapan TOTS ya kemungkinan bisa ditukar untuk ikonnya Aduh untuk token tokennya guys kita kebobolan satu gol Oke santai santai eh dari headingnya masih masih GG ya sundulan-sundulan kayak ini posonan bola corner-corner di Oke kita ultra-attack aja guys tak menyerang perodri Oke dan untuk permata kalian simpan aja dulu guys untuk permata-permata kalian kemungkinan akan ada gaca-gaca yang GG di event TOTS nantinya oke 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 dan untuk jual-jual pemain apakah kalian merombak squad juga Oke salah itu dia untuk penjualan untuk jual-jual pemain apakah kalian mau menjual squad kalian yang utama ini atau kalian mau malah mau beli ya karena banyak yang turun kalian tulis di kolom komentar di bawah guys Apakah kalian jual pemain atau malah beli pemain dan pemain siapa yang kalian beli dan kalian jual kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah kita diskusi sama-sama eh 20 eh 2021 kita unggul eh saya sarankan untuk kalau susah menjualnya kalian pakai aja dulu ya pemain-pemain kalian yang sudah ada lama di squad kalian kalian nikmati dulu eh kalian nikmati event-event yang sudah ada ini nanti kita persiapkan orang-orang sebanyak mempersiapkan event TOTS ya banyak yang menjual pemain sepertinya akan ada panic selling sepertinya guys Oke sepertinya itu aja untuk video kita hari ini kita unggul 21 atas tim lawan jika kawan-kawan semua yang ada yang ingin ditanyakan tentang event TOTS Oke kalian ketik aja di kolom komentar di bawah ya guys Insya Allah akan saya bantu jawab ya dan jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan sekali lagi Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay safe stay cool dan stay awesome bye bye semuanya dadah bye bye